Oke sekarang kita coba tarik ya Powernya bos Wow 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kevin dan hari ini kita akan Mereview Ya jadi sebelah saya sini Ini adalah mobil BMW X30 320i Tahun 2013 Ya mobil ini merupakan tipe sportlinenya Dari 320i Kemudian disini lampu depannya Sudah dilengkapi dengan agile eyes Ada LED DRLnya dan juga tidak lupa Dengan ciri khas BMW ini Eat me grill Ya mobil ini mengusung mesin Inline fork Twin power turbo dengan kode N20W20 yang menghasilkan Power output hingga 181 horsepower Dan 270 Nm Yang disalurkan ke dua roda belakang Dengan transmisi Tapan percepatan otomatis Mobil ini dilengkapi dengan Velak BMW 17 inch Yang dibalut dengan ban Bleestone Potenza yang sudah RFT tentunya Dengan profil ban 225-50 ring 17 Ya sekarang kita ke bagian belakang Di sini ada lampu belakang Yang sudah teknologi LED bar Kemudian di sini ada mata kucing Dan juga ada fitur keselamatan di belakang sini Yaitu sebuah sensor parkir Yang ditanamkan di bampur belakang Banyak 4 titik Ya sekarang kita ke bagian dalam Suasanya di dalam ini itu Kesannya sangat sporty Karena ketika kita masuk Kita langsung disambut oleh List merah besar Yang ada dari kisi-kisi AC Sampai tengah sini Dan kemudian juga dilengkapi dengan Red stitching Yang ada di bagian pintu Di bagian kursi Dan juga di steering wheel Ya di sini kita lihat AC nya Ini sudah menggunakan teknologi dual zone Yang dimana suhu pengemudi Dan suhu penumpang bisa diatur sesuka hati Kemudian teknologi yang paling mutahir di BMW adalah teknologi iDrive Di mobil sini sudah dilengkapi dengan teknologi iDrive 4.0 Yaitu teknologi multimedia yang ada di dalam mobil BMW Ya jadi sekarang saya akan menemukan Apa saja yang ada di iDrive Jadi iDrive ini dikendalikan oleh controller Yang berada di konsol tengah Sini ada scroll wheel dan tombol-tombol yang lainnya Oke sekarang saya akan menemukan Pertama ada menu multimedia Multimedia ini untuk musik ya Tentunya bisa lewat CD atau DVD Bisa lewat music collection Music collection ini musik yang kita save di dalam memori Kemudian ada external device External device itu ya biasalah Ada USB Ada Bluetooth Dan ada AUX Oke Di sini ada radio Ada telepon Telepon ini bukan Sebenarnya bukan iDrive yang telepon Tapi melalui HP kita Jadi sekarang kita mengkoneksikan HP kita lewat Bluetooth Kita bisa telepon langsung Dan ada navigasi Ada GPS di sini bisa dilihat Ada office Ada connected drive Dan yang paling penting adalah Vehicle information Nah di vehicle information ini Banyak informasi tentang mobilnya Tapi yang paling penting itu adalah Vehicle status Kita bisa ngecek Status kendaraan kita Di sini ada Flat tire monitor Flat tire monitor itu Sensor yang ngecek Apakah ban kita itu Ada yang kempes Atau Rusak Kemudian ada Agile oil level Ada Service requirement Dan yang paling penting Itu cek control Cek control ini Dia mengasih tau Apa aja yang rusak Di mobil ini Dan sekarang kita cek Ternyata mobil ini tidak ada kerusakan sama sekali Dan sekarang kita beranjak ke speedometer Speedometer ini Desainnya Overall oke lah Dia ada Aksen sport nya Ada aksen merah di situ Dan MID nya sudah Full color Dan kalau kita buka pintu Dia ada warning nya Door open Di sini Ya Terus aja di bagian speedometer Kemudian Di bawah sini Ini ada mode berkendara Jadi di BMW ini Kalau tidak salah Itu ada Empat mode berkendara Pertama ada Model Eco Pro Di sini kita bisa lihat Efficient Driving Kemudian ada Model Comfort Ada Model Sport Dan yang paling penting Ada Model Sport Plus Dynamic Driving with Limited Driving Stabilization Oke sekarang kita akan coba Bagaimana Feel berkendaranya Oke Kita mulai Oke di sini yang jelas Perbedaan mobil Jepang Dan mobil Eropa Itu adalah Berada di setirnya Setirnya Mobil Eropa ini Lumayan berat Tapi dengan Seperti itu Kita bisa merasakan Premium Feel nya Oke di sini Kita coba jalan Di Jalan yang Tidak mulus Tidak beraspal Ini hanya Block Puffing Dan tidak mulus Tapi Suspensi di sini Sangat nyaman Dan Ya tidak Tidak terlalu Mengganggu menurut saya Di sini saya akan mencoba untuk Terbalik Turning Radius nya Ya lumayan oke lah Untuk ukuran sedan Tidak harus Mengambil dua kali Membutar Oke sekarang kita coba Tarik ya Power nya bos Wow 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 Memang ada turbo lag saat Ditarik Tapi Hanya split second Kemudian Semua power nya keluar Konsumsi BBM sih Menurut Brosurnya Itu Dia mengklaim bahwa Satu liter itu Bisa untuk 15 km Tapi untuk Jalanan kota Tapi kayaknya Untuk dimanjar masin Mungkin Mungkin Lebih boros Dan saya sih merasanya Memang mobil ini Mobil boros ya Karena ya wajar Sedan Oke Sekian dari saya Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Sekir kata saya tutup Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh